Assalamualaikum, jumpa lagi di HabiHabiku Kali ini saya akan membagikan pola tas berbentuk karakter kamera seperti ini Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi update terbaru Terima kasih Nah ini bahan yang saya gunakan Ini benang poli biasa Warna kuning dan hitam Lalu ini benang poli ceri sisanya Untuk aksesori sebagian kameranya nanti Disini juga ada penanda Dua buah Dan untuk hook saya menggunakan dua buah hook Yang untuk poli saya gunakan hook ukuran nomor 6 Sedangkan yang untuk poli ceri saya gunakan hook ukuran nomor 2 Jadi nanti ada hook yang saya gunakan berbeda Nah sekarang kita kerjakan bagian kameranya Gunakan benang warna kuning dengan hook ukuran nomor 6 Untuk pengerjaan tas ini saya membuat lembaran Jadi SC bolak balik Agar terlihat lebih lurus Dan tidak melengkung di bagian bawahnya Gunakan hook ukuran nomor 6 Pertama saya akan membuat awalan 40 rantai Setelah 40 rantai Tambahkan 1 rantai Isi masing-masing lubang dengan 1 SC Nah saya akan beri penanda disini Agar jadi patokan Hingga nanti bagian kiri dan kanannya Lembaran bisa lurus ya Isi masing-masing lubang dengan 1 SC Hingga akhir baris Untuk membuat lembaran lurus Jangan sampai bagian SC ini ada yang tertinggal Mendekati akhir baris SC terakhir 1 rantai Putar Kembali isi 1 SC setiap lubang Nah disini belokan ini saya akan beri penanda lagi Jadi disini tempat SC terakhir Setiap barisnya Dan awalan setiap barisnya Isi masing-masing lubang dengan 1 SC Kita buat lembaran bolak-balik Dengan penambahan 1 rantai setiap putaran Buat total hingga panjang Ini lebarnya 22 cm Nah ini sudah selesai lembarannya Ini sekitar lebarnya adalah Panjangnya 22 cm Itu yang ukuran bagian yang Ini Ini 22,5 cm Kemudian bagian yang Lantai awal ini adalah 18,5 cm Nah ini bagian yang Ini akan saya lipat Lipat dengan rapi Ujung per ujungnya harus rata Nah saya akan beri penahan Dengan jarum bentul Setiap sisinya Nah setelah ini Kita akan rajut bagian samping Dengan cara menggabungkan Bagian 2 sisi ini Dengan SC Jadi setelah 1 rantai Di sudut ini Kita akan langsung rajut Di 2 halai ini Digabungkan dengan 1 SC Jangan ada bagian lubang Yang tertinggal Isi masing-masing lubang 1 SC Tembuskan ke sisi sebelahnya Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah saya rajut Kedua-dua sisinya Nah setelah ini Kita akan balik Sebelumnya rapikan dulu Sisa benang ini Nah balik Yang bagian luar ini Kita masukkan Dan dalam kita keluarkan Hingga Lanjutan sudut sisinya Nanti tidak terlihat Nah seperti ini Posisinya Jadi persegi Sempurna ya Kita rapikan Bagian ujung-ujungnya Nah setelah ini Saya akan mulai Mengerjakan Untuk bagian yang Atasnya Gunakan benang warna hitam Saya akan buat Awalan dulu Masih dengan Hook ukuran nomor 6 Sisipkan dimana saja Saya lebih suka Menyesipkannya Di bagian samping ya Karena nanti Sambungannya Tidak terlihat Satu rantai SC di tempat kita Menyesipkan benang dulu Kemudian isi Masing-masing lubang Dengan satu SC Akhir putaran Slip stitch Satu rantai Nah seperti ini Hasilnya Selanjutnya Kita akan buat Satu baris SC lagi Isi masing-masing lubang Dengan satu SC Akhir putaran Slip stitch Satu rantai Nah sudah selesai Seperti ini Untuk baris selanjutnya Saya akan sisipkan ring Saya cuma punya ring kecil ya Karena ringnya kecil Saya hanya akan Menyesipkannya Di tiga SC saja Jadi kalau teman-teman Maka ring yang lebih besar Sisipkan dengan Lebih banyak SC Lanjut isi masing-masing lubang Dengan satu SC Nah ini bagian pinggiran Dari Tasnya Saya sisipkan disini Tiga buah SC Di ring Satu Dua Tiga Tiga Lanjut Ke sisi sebelahnya Isi masing-masing lubang Dengan satu SC Nah ini sisi sebelahnya Kembali sisipkan ringnya Tiga SC Di ring Satu Dua Tiga Lanjut Satu SC Setiap lubang Hingga akhir putaran Akhir putaran Slip stitch Satu Satu Rantai Nah seperti ini Hasilnya Putaran selanjutnya Saya akan menambahkan Beberapa baris SC Lagi Masih dengan Pole yang sama Satu SC Setiap lubang Setiap Akhir putaran Akhiri dengan Slip stitch Dan satu Rantai Kemudian Buat Total Empat baris Nah ini Sudah selesai Penambahan Empat baris SC Satu Dua Tiga Empat Sudah cukup Saya rasa Selanjutnya Tinggal putuskan Bagian benang Warna hitam Selanjutnya Pembuatan Bagian lensa Kamera Saya gunakan Benang warna hitam Benang warna hitam Masih dengan Benang poli Dan hook Ukuran Nomor 6 Buat awalan Magic ring Dengan Dua rantai Satu rantai Dua rantai Buat Tiga belas Double Crochet Di ring Satu Satu Dua Tiga Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Delapan Sembilan Tujuh Sebelas Dua belas Rapatkan dulu Kemudian DC Terakhir Tiga belas Slip Stitchkan di bagian 2 rantai 2 rantai 1, 2 nah lingkaran selanjutnya increase dc isi masing-masing lubang dengan 2 buah dc 2 dc di setiap lubang hingga akhir putaran nah ini sudah di akhir lingkarannya slip stitch di bagian 2 rantai kemudian buat kembali 2 rantai 1, 2 baris selanjutnya buat 1 dc 2 dc buat 3 kali dulu 1 dc 2 dc ini yang pertama kemudian 1 dc 2 dc ini bagian yang kedua 1 dc 2 dc nah ini yang ketiga nah saya sudah membuat 3 kali increase ya ganti benangnya ke warna putih untuk membuat efek cahaya kamera slipkan di dc nah lanjut dengan 1 dc dengan warna putih 2 dc 2 dc 1 dc lagi 2 dc 1 dc lagi 2 dc jadi 1 dc 2 dc nya 3 kali ganti kembali dengan benang yang warna hitam buat 1 dc 2 dc 2 dc kita kembali ganti dengan benang yang warna putih 1 dc 2 dc ganti kembali dengan benang yang warna hitam 1 dc 2 dc dengan benang yang warna hitam hingga akhir dari lingkaran ulangi polanya 1 dc 2 dc hingga ke akhir lingkaran akhir lingkaran slip stitch di 2 rantai 2 rantai nah hasilnya seperti ini ini seperti ada kilauan cahaya selanjutnya benang putih bisa kita putuskan kembali lingkaran berikutnya 1 dc 1 dc 2 dc buat 1 dc 1 dc 2 dc ulangi polanya hingga ke akhir lingkaran akhir lingkaran slip stitch di 2 rantai kemudian kita slipkan bagian benang ini ke belakang nah seperti ini 1 rantai saya akan sisipkan kembali warna putih disini ya tapi saya memang melakukannya setelah di slip slip di dari belakang agar lingkaran warna hitam ini terlihat betul bulat jadi tidak ada terlihat sambungan benang di akhir baris nah seperti ini saya akan sisipkan benangnya langsung ke bagian depan 2 rantai nah setelah ini kita menggunakan tusuk half double crochet kita ambil benang dulu kemudian masukkan mulai dari sini ada 3 keluarkan semuanya ini disebut HDC jadi polanya 1 HDC 1 HDC kemudian 1 HDC lagi selanjutnya 2 HDC di satu lubang jadi 1 HDC 1 HDC 1 HDC 2 HDC jadi 1 HDC 3 kali kemudian 2 HDC ulangi hingga akhir putaran akhir putaran slip stitch slip stitch nah sisipkan sisa benangnya ke bagian belakang nah sudah terlihat rapi kan teman-teman tidak bisa lihat kan ada bagian penyambungan benang disini jadi bulatnya betul-betul bagus nah benangnya putuskan agak panjang karena nanti akan kita jahit ke bagian badan tas seperti ini untuk selanjutnya pengerjaan lampu dan tombol kamera depan nah ini warna yang saya gunakan untuk bagian lampu depannya saya pertama menggunakan warna kuning masih dengan benang polycherry hook yang saya gunakan ini adalah hook ukuran nomor 2 4 rantai tambahkan 1 rantai putar isi masing-masing lubang dengan 1 sc 1 sc 1 sc 1 sc 1 sc akhir baris 1 rantai putar isi kembali masing-masing lubang dengan 1 sc nah setelah 2 baris kuning saya ganti ke warna biru muda sama seperti yang kuning kita 1 rantai putar isi masing-masing lubang dengan 1 sc yang warna biru ini buat 2 baris nah setelah 2 baris saya akan kembali mengganti benangnya ke warna merah sama dengan yang warna lain buat juga 2 baris nah setelah 2 baris 1 rantai putuskan benangnya seperti ini hasilnya teman-teman bisa mengganti warnanya dengan warna yang lain nah untuk pengerjaan selanjutnya kita akan membuat sekelilingnya warna hitam untuk sekeliling ini saya menukar kembali hooknya dengan hook ukuran nomor 6 sisipkan benangnya 1 rantai sc di lubang yang pertama buat masing-masing lubang dengan 1 sc berkeliling tanpa ada penambahan sc di bagian sudut selamat menik setelah selesai slip stitch kemudian putuskan menangnya seperti ini hasilnya putuskan benangnya agak panjang untuk bagian menjahit selanjutnya dengan warna merah jambu membuat lensa yang bulat dengan hook ukuran nomor 2 benangnya masih benang polycherry buat awalan magic ring 6 SC di ring 1 2 3 4 5 6 lapatkan kemudian slip stitch 1 1 rantai baris berikutnya isi masing-masing lubang dengan 2 SC akhir lingkaran slip stitch nah setelah ini ganti kembali benangnya dengan warna hitam 1 rantai isi 1 SC 2 SC di lubang berikutnya jadi polanya 1 SC 2 SC ulangi hingga akhir putaran lingkaran selip stitch slip stitch 2 kali slip stitch lagi dengan cara menarik dari belakang putuskan benangnya yang warna hitam agak panjang untuk menjahit selanjutnya ini bagian kita penjahitan ini saya jahit tangan ya pelan-pelan saja tidak perlu khawatir bagian dalamnya tidak rapi karena nanti akan kita kuring nah ini bagian lensa bulatnya selanjutnya bagian lensa tersegi nah ini tasnya sudah selesai sudah saya beri tali dan jahitannya juga sudah selesai kemudian ini sudah saya kuring dengan jahit tangan bisa cek video pembuatannya di kolom deskripsi atau di bagian akhir video ini nah semoga videonya mudah untuk diikuti terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati